Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Lusi Rahmawati dengan NPM 19, 14, 15, 10, 39 Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait sebaran dan tingkah laku lumba-lumba di perairan Solor, Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan penulis Tomi Adetan, Yohanes Merianto, dan Roki R. L. Supit Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan Bab yang pertama yaitu ada pendahuluan Lumba-lumba melakukan perilaku dan habitatnya di perairan dengan area membatuan dan trumbu karang Kondisi ini sesuai dengan keadaan perairan Solor Karena dapat menjadi indikator perubahan distribusinya Pada perairan ini, ada pola migrasi dari Pasifik menuju samudera Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah Meliputi Laut Jawa Lepas, Pantai Papua, Lamahera, dan Pulau Solor Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pola sebaran lumba-lumba Serta pola tingkah laku lumba-lumba di perairan Solor Pokok pembahasan yang kedua yaitu ada metode penelitian Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2018 Total waktu penelitian adalah 17 hari Dimulai pada pukul 5 sampai 12 waktu Indonesia Tengah Hingga 14 sampai 19 waktu Indonesia Tengah Lokasi penelitian sendiri dilakukan di perairan Solor, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu ada Lembaran pengamatan, GPS map 585 gamin, tropong binokuler, kamera DSLR Nikon D3000 Buku pengenalan jenis-jenis mamalia laut Indonesia, floating drought, kapal rice, lumba-lumba, serta data cuaca Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penjelajahan mencari kemunculan lumba-lumba Menggunakan kapal riset, metode visual senses on Dolphin, serta metode pengamatan double platform yang dimodifikasi Analisis data, data hasil yang diperoleh dirangkum dalam variabel pengamatan Dengan bantuan software GlobalMapper 11 dan ArcView GIS 10 Seperti yang tertera, ini merupakan rumus yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh Pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada hasil dan pembahasan Kedalaman perairan terendah di lokasi Kalike dengan 5,7 meter Sedangkan kedalaman tertingginya yaitu 192 meter di lokasi Selat Lama Kera Lumba-lumba umumnya hidup hingga kedalaman 1100 meter Untuk kedalaman 2 sampai 7,2 meter biasanya lumba-lumba akan melakukan kawin Kedalaman 200 hingga 300 meter untuk mencari makan, menyelam, dan menghindari mesin kapal yang dapat mengganggu sistem navigasi lumba-lumba Hasil pengamatan dari pasang surut air laut saat kemunculan lumba-lumba dengan surut terendah mencapai 1,5 meter dan pasang tertinggi 2,1 meter Rata-rata kemunculan lumba-lumba diantaranya 5 kali saat perairan sedang surut Kondisi surut saat kemunculan lumba-lumba jauh dari pantai Kecuali lokasi Kalike yang surut kondisinya pada saat pengamatan sedang pasang Sebaran lumba-lumba di lokasi perairan Solor Seperti yang tertera, ini merupakan peta lokasi penyebaran lumba-lumba di perairan Solor Wilayah perairan Solor Timur meliputi area himpitan antara Pulau Adonara, Pulau Lembata, dan Pulau Solor Memiliki bentuk dasar yang curang dan ekosistem terumbu karang di sekitar pesisir perairan Komposisi jenis kemunculan lumba-lumba Seperti yang tertera pada diagram 12,50% merupakan frusher dolpin 25% untuk bottlenose dope dolpin 12,50% untuk melon-headed well 12,50% untuk unidentified dolpin Serta 37,5% untuk spinner dolpin Komposisi jenis ini, kemunculan lumba-lumba di lokasi perairan Solor Ada lima jenis, yaitu dari tiga jenis lumba-lumba Jenis yang teridentifikasi adalah berasal dari famili Delpinide Yaitu frusher dolpin, spinner dolpin, bottlenose dolpin, dan melon-headed well Spinner dolpin dengan jumlah presentase kemunculan sebesar 37,5% Hasil pengamatan ini menunjukkan jenis lumba-lumba ini muncul pada kisaran Gelombang dengan tinggi 0,1 hingga 0,6 meter Sedangkan untuk lumba-lumba predominant di perairan Solo Timur Memiliki kemunculan di dua lokasi, yaitu adalah botol nasdolpin Atau lumba-lumba hidung botol Kemunculan jenis lumba-lumba hidung botol ini Saat pengamatan berada pada tinggi gelombang berkisar antara 0 hingga 1 meter Kemudian ada kelimpahan jenis lumba-lumba Presentasi kelimpahan lumba-lumba tertinggi adalah Spinner dolpin sebesar 49% Presentasi kelimpahan terendah ada pada botol nasdolpin sebesar 50% Botol nasdolpin atau lumba-lumba hidung botol merupakan jenis yang memiliki individu paling sedikit Selanjutnya ada komposisi lumba-lumba berdasarkan hari perjumpaan Hari perjumpaan lumba-lumba di perairan Solo tersebar Yaitu yang paling besar adalah spinner dolpin dan metal nasdolpin Dengan perjumpaan satu hari bisa mencapai dua kali Arus perairan pada hari perjumpaan berkisar antara 0,1020 hingga 0,2081 meter persegi Indeks individu berdasarkan jenis Keberagaman nilai indeks individu tertinggi dan jenis lumba-lumba dengan keberagaman nilai indeks terendah adalah botol nasdolpin Untuk pasar dolpin memiliki keberagaman satu hari dengan memiliki nilai indeks individu tertinggi Yaitu sampai 60 individu pada hari perjumpaan Nilai indeks individu diperoleh dari hasil bagi jumlah total individu lumba-lumba dengan hari perjumpaan Salinitas saat kemunculan spinner dolpin dan batol nasdolpin itu berkisar antara 34,6% hingga 34,8% Dominan salinitas kemunculan spinner dolpin dan batol nasdolpin Lokasi pengamatan mencapai 34,8% Sedangkan saat salinitas kemunculan fraser dolpin memiliki salinitas paling rendah dibandingkan lokasi lain Yaitu 34,1% Salinitas sendiri menghadirkan tantangan lain Karena mamalia laut harus menjaga keseimbangan air dan garam Meskipun sering masuknya air garam yang mereka konsumsi saat menolak Selanjutnya ada indeks individu berdasarkan lokasi perjumpaan Indeks individu lumba-lumba di lokasi perjumpaan pada perairan solar timur Di lokasi lobawo itu ada 8 individu Di lokasi mananga ada 4 individu Di lokasi lama kera ada 17 individu Serta di selat lama kera ada 60 individu Kemunculan lumba-lumba di perairan solar selatan di lokasi kali ke mencapai 100 individu Dan di lamanu 20 individu Indeks individu di lokasi tertinggi terdapat pada daerah kali ke atau perairan solar selatan Sampai 100 individu pada hari perjumpaan Indeks individu terendah adalah di daerah mananga atau perairan solar timur Karena hanya mencapai 4 individu pada hari perjumpaan Selat lama kera mencapai 90 individu pada hari perjumpaan Dengan total kelimpahan individu berdasarkan lokasi di perairan solar timur Selanjutnya ada tingkah laku lumba-lumba di perairan solar Lumba-lumba biasanya melakukan aktivitas di perairan berhubungan dengan kehidupan Sehingga terbentuk beberapa pola tingkah laku Seperti ada spy hopping, traveling, lobtailing, aerials, bow reading, feeding atau foregging, breaking, avoidance, dan logging Spy hopping, perilaku ini menunjukkan bahwa lumba-lumba menunjukkan kewaspadaan dengan mengawasi keadaan lingkungan sekitar Karena ketika penglihatan di dalam air dan di permukaan air memiliki jarak pandang yang berbeda Spy hopping sendiri biasanya dilakukan lumba-lumba saat berdistribusi di perairan solar Yang merupakan perilaku paling banyak terutama untuk jenis spinner dolphin Traveling, traveling sendiri merupakan perilaku yang dilakukan oleh Fraser dolphin sebanyak 2 kali Spinner dolphin 8 kali, lumba-lumba tidak teridentifikasi 1 kali, dan melon-headed whale 2 kali Mamalia laut memiliki aktivitas berenang secara bergerombol pada permukaan air atau traveling lebih lama Sedangkan pada kecepatan angin permukaan itu 4-10 knot lebih cepat Selanjutnya ada lobtailing, perilaku ini terjadi ketika lumba-lumba sedang bermain dengan gelombang kecil Yang disebabkan oleh kapal survei saat sedang pengangatan Lobtailing sendiri menjadi salah satu bentuk komunikasi antara lumba-lumba lainnya Dalam bekerjasama saat melakukan pemangsaan Lobtailing merupakan kegiatan pemangsaan Di mana lumba-lumba melakukan hal ini untuk melemahkan ikan-ikan yang menjadi mangsanya agar mudah saat dimakan Selanjutnya ada aerials Perilaku ini merupakan bentuk komunikasi lumba-lumba antarkelompok yang dilakukan oleh lumba-lumba Fraser dolphin, bottleness dolphin, dan melon-head whale Tingkah laku ini dilakukan dengan melakukan semburan air di atas permukaan air Serta melompat menuju atas permukaan air dengan memutarnya badan pada segala penjuru Dan menjatuhkan diri ke dalam air Selanjutnya ada bow-reading Perilaku ini biasanya perilaku keserangan lumba-lumba dalam mengiringi kapal saat berlayar Selama pengamatan berlangsung di perairan Solor Tingkah ini tidak ditemukan pada kapal penangkapan ikan maupun kapal menumpang saat aktivitas pelayaran Bow-reading adalah tingkah laku lumba-lumba yang sulit dipotret dengan alat dokumentasi Kesimpulannya, pola persebaran lumba-lumba di Kabupaten Flores Timur lebih banyak dibanding perairan Solor Timur Dibandingkan dengan perairan Solor Selatan Pola tingkah laku spy hopping adalah gerakan yang paling banyak dilakukan oleh lumba-lumba di perairan Solor Diikuti traveling, aerials, dan avoid dance, breaking, feeding, serta lobtailing dan logging Sedangkan perilaku yang tidak terlihat pada semua jenis lumba-lumba yang teridentifikasi adalah bow-reading Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!